Hai saat begitu teman kita kembali lagi live dengan atau depan sama dengan low ya Oh kita langsung ke watchlist open low jam 9 pas sekarang VCR VCR ini papan akselerasi ya kenaikannya cuma 10% tertunggu yang lain euro juga 10% ini nah ini kenapa saya kurang suka yang akselerasi yang padahal dia sering tinggi dong sering arah 10% itu tapi saya kurang tertarik saja tidak tahu kenapa eh Oke sebentar lagi kita menunggu PKPK kurang liquid ya tapi kita cek di sini kita coba memperhatikan kondisi bid-offernya gedang volume itu mulai terisi ketika sudah lewat satu atau dua menit seperti sekarang dia masih sepi ya tunggu sebentar tidak bergerak sama sekali tapi nah yang lain kita lihat yang lain BCR kemudiannya cuma 12 lot saja 111 dan 2 lot di 144 tidak eh apa namanya volatil yang lainnya juga Hai metaknya juga Hai metaknya Coba kita cek dulu tetap cari yang volatil itu metak sepertinya oke Coba kita masuk 20 saja Hai perhatikan di 135 itu teman 1196 lot ya kita masuk jenis satu 135 ya sorry kita sudah masuk di 135 banyak pembelian ini ada yang akar 1500 lot tapi nah lihat sendiri 135 itu diisi lagi teman saya cek dulu kenapa dia diisi lagi apakah kemarin dia tinggi ini meta atau bagaimana tidak juga ternyata ya sudah beberapa hari malah turun ini meta dia sudah berada hampir di level support ya kita tunggu sebentar dulu kita akan memberikan kita profit bagi ini buat teman yang bertanya kemarin bagaimana cara saya mencari atau menyusun watchlist yang ada di broker saya ini mouse mandiri sekuritas saya pakai mouse mandiri ini saya pilih saham-saham yang hari itu open low dan kenaikannya itu lebih dari 6% teman teman jadi saya masukkan ke watchlist sebaiknya itu yang lebih dari 10% ya kalau bisa ya 10% lebih kemudian kita amati apakah dia sering naik tinggi seperti itu kemudian kita masukkan ke watchlist nah setelah itu kalau teman teman bisa teman saring lagi dengan melihat fundamental ya fundamental untuk apa namanya untuk scalping ini tidak perlu terlalu dalam ya fundamentalnya cukup lihat operating profit saja misalnya itu sudah cukup oke meta masih 135 euro sudah 8% tapi ini sudah mentok malah ini nggak sampai 10% ya cuma 8,70% karena kalau dia naik satu titik dikit lagi itu sudah satu sudah lebih 10% ya makanya dia mentok di 8,7 jemas jika open low ini masih sepi ya apa namanya market turun dalam ini 1,1% bisa lihat ini nah ini open keep down juga beberapa hari belakang nih sepi ya pesarnya saya lihat seperti itu oke 135 sudah di posisi bid sekarang buat teman-teman yang menggunakan DSI sama saja ya teman-teman hanya sejak DSI di awal-awal pembukaan pasar misalnya di 1 menit atau 2 menit pertama DSI itu jarang sekali apa namanya belum mengeluarkan data-datanya ya mana saham yang open sama dengan low karena mereka tentu saja punya indikasi atau apa namanya rumus-rumus tertentu misalkan seperti meta ini meta ini kemungkinan masuk coba kita cek di DSI ya data saham Indonesia tadi ada yang mengatakan sudah tidak bisa lagi gratisan pak katanya ini gratis saya punya tapi dibatasi teman-teman ya dibatasi teman-teman bisa masuk itu sekitar 5 kali kalau tidak salah setelah itu baru dia tidak bisa lagi nah ini saya bisa ini oh belum ternyata ini ya malah metanya belum masuk berarti ada yang tidak masuk ke rumusnya match naik 4% ini baca naik 3,7% ya baca bima 2% baca match bima coba kita masukkan saja disini biar kita bisa kontrol baca match bima baca match sorry match bumi eh apa tadi bima bima nah kita bisa pantau disini teman-teman oke metanya masih di 1,35 ya kita cek dulu match nya 4% naikannya ini match malah bid nya lebih kecil teman-teman dari offer seharusnya ini tidak masuk malahan atau ketika bid nya dicabut bima si dsi nya belum update seperti itu bisa jadi yang pasti kalau bid nya kecil pasti tidak akan masuk di dsi teman-teman nah seperti ini kan dia bolak-balik terus ini semakin kecil posisi bid nya 36.000 dia 58.000 ini berbahaya teman-teman bisa lihat ini hanya dua papan saja yang tebal bid nya lebih nyompong seperti itu jangan kalau saran saya jangan masuk dengan kondisi seperti ini coba kita refresh lagi apakah bima masuk lagi atau tidak nah masih ternyata teman-teman yang hilang itu malah match oh iya saya yang salah ini match yang saya buka bukan bima match benar match match sudah hilang ini jadi dia tidak tidak permanen juga ketika dia open low di kebit itu berkurang misalnya lebih cil dari offer pasti hilang di data sahan Indonesia jadi seperti itu teman-teman wajib memperhatikannya dan wajib latihan teman-teman tidak bisa serta-merta walaupun dia sudah muncul di DSI dia bisa juga hilang lagi karena kondisi seperti ini oke metanya 134 dia sudah turun lagi 134 135 kelimanya sudah di posisi offer lagi ini banyak yang haki jadi kita siap jual ini sepi sekali pasarnya tidak tahu kenapa ini berapa hari melakang apakah memang ada ketakutan tentang isu resesi saya pantin setelah di 134 nanti kalau memungkinkan kita masuk lagi tamankan dulu baca coba kita cek dulu jadi seperti itu tidak selalu juga saya profit ketika masuk open semua dengan low kadang kita loss juga tapi kan katanya pasti untung pasti naik ya pasti naik tapi belum tentu juga kita pas masuknya kan teman-teman bisa lihat sendiri ini low 133 atau tadi meta 133 saya height nya itu di 136 jadi ada 3% tapi kalau kita pas masuk di 133 atau 134 misalnya teman-teman sudah profit hampir 2% itu yang dimaksud Pak Fiyar pasti naik dan pasti untung jika kita pas masuk bagaimana caranya ia berlatih katanya Pak Fiyar seperti itu teman-teman jadi saya pun setiap hari itu tetap saja berlatih walaupun saya sudah sering sekali profit dengan cara ini tapi saya anggap saya harus tetap berlatih setiap hari nah seperti yang teman-teman lihat hari ini saya malah pagi ini saya malah loss oke nanti kalau rame kita masuk lagi sekian dulu video singkat ini atau live trading ini walaupun loss semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari sini dan selamat pagi selamat